Pemirsa, kehadiran Ojek Online ternyata belum sepenuhnya diterima oleh pengemudi angkutan. Di Medan Sumatera Utara, akibat bersenggolan, pengemudi Ojek Online langsung dikeroyok puluhan pengemudi angkot. Untuk mencegah meluasnya bentrokan, Polrestabes Medan mengerahkan dua peloton personil, beserta puluhan patroli sepeda motor. Pengemudi angkutan berbasis online di Jalan Jamin Kinting, padang bulan Medan ini, tak kuasa melawan masyarakat pengemudi angkutan umum. Pengemudi Ojek Online yang bersenggolan dengan pengemudi angkot kemudian saling pukul. Aksi melebar saat keduanya memanggil kawan mereka sesama profesi. Tentrok kemudian terjadi sejak siang hingga malam hari. Kuna mengantisipasi bentrok susulan, Polrestabes Medan mengerahkan dua peloton personil dari Satuan Sabara, termasuk puluhan personil patroli sepeda motor. Polisi juga menjaga empat titik yang dianggap rawan bentrokan, diantaranya wilayah Medan Baru, Patumbak, Delitua, dan Medan Sunggal. Bagaimana menanjung Medan Sumatera Utara?